Raffi Ahmad mengajak calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil untuk diskusi terbuka. Sebagai utusan khusus presiden di bidang generasi muda dan pekerja seni, Raffi mengatakan bahwa dirinya minta gagasan untuk tugas barunya itu. Raffi mengatakan ini merupakan bagian dari programnya yakni mengajak orang-orang penting diskusi soal generasi muda. Ridwan Kamil ditetakkan Raffi sebagai tamu pertama dari program After Office yang dibuatnya. Ridwan Kamil mengatakan bahwa dirinya mengenal baik Raffi Ahmad. Ia bahkan mengenang momen saat jadi saksi pernikahan Raffi dengan Nagita Slavina. Selain itu, pada saat yang sama Raffi Ahmad juga mengakui usai menerima tawaran menjadi utusan khusus presiden bidang generasi muda dan pekerja seni, ia mencari figur publik yang tepat untuk berburu ilmu agar tugasnya ke depan lancar. Salah satu di antaranya sosok yang dipilih adalah Ridwan Kamil. Raffi mengaku sudah mengenal Ridwan Kamil sejak lama. Bahkan pria yang akar bisa pakang Emil adalah saksi saat dirinya menikahi Nagita Slavina 10 tahun yang lalu. Raffi mengakui selama mengenal Kang Emil lebih dari 10 tahun, ia cukup mengetahui luar dalam dari cakup Jakarta nomor urut satu itu yang bisa menempatkan diri kapan bercanda, serius hingga marah. Bahkan diakui Raffi, Kang Emil jadi salah satu figur yang bisa mengutarakan apapun dengan tepat waktu di waktu yang pas. Sehingga ia mengagumi mantan gubernur Jawa Barat itu. Sementara itu, Kang Emil menilai jabatan Raffi di kabinet cukup berat. Dalam pertemuannya dengan Raffi Ahmad itu, Ridwan Kamil juga banyak memberikan nasihat kepada suami Nagita Slavina tersebut untuk bisa memikirkan generasi muda dan negara. Jangan lalu, Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.